Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pejuang KSM untuk tahun 2023 baik itu tingkat MA MTS maupun MI ini adalah jadwal simulasi KSM untuk kabupaten kota tahun 2023 dengan zona waktu ada WIP, WITA dan WIT silahkan adik-adik perhatikan bahwa untuk tanggal 5 Juli tahun 2023 itu adalah yang pertama Matematika dan Biologi untuk tingkat MA waktunya bisa dilihat di sini ini sesi pertama ya kemudian lanjut di sesi kedua yaitu masih di tanggal 5 bulan Juli itu semuanya untuk tingkat MA tanggal 6 itu hari Kamis semuanya untuk tingkat MTS dan untuk hari Jumat tanggal 7 Juli itu untuk tingkat MI nah ada pun pembagian waktunya itu biasanya yang pertama itu selalu bagian bedang Sains Matematika, Biologi kalau untuk MA itu ada Fisika dan Kimia dan MA, Ekonomi dan Geografi sementara untuk hari Kamis sesi pertama itu MTS Matematika sesi kedua yaitu MTS IPA dan sesi ketiga itu MTS IPS terpadu nah sementara untuk hari Jumat tanggal 7 Juli itu pada sesi pertama itu MI Matematika Terintegrasi kemudian yang sesi pertama ini adalah untuk WIP, WITA dan WIT kemudian dilanjutkan dengan waktu Indonesia bagian Barak itu masih Matematika Terintegrasi baru dilanjutkan dengan Sains IPA Terintegrasi nah adik-adik jangan lupa untuk melihat jadwalnya di sesi berapa dan bagaimana dengan panduan ujiannya nah untuk panduan aplikasi CBT aplikasi CBT ini adalah komputer best test artinya adik-adik itu akan ujian menggunakan laptop atau komputer jadi aplikasinya diinstal nanti yang menginstalkan tentu dari operator sekolah masing-masing di laptop yang akan dipakai untuk ujian tersebut ujian simulasi ataupun ujian pada hari H nanti nah komputer best test ini soalnya ditampilkan di layar laptop atau komputer nanti adik-adik cuma mengklik jawaban saja jadi ada yang sering bertanya saya takut ya gimana nanti ujiannya apakah pakai kertas pakai penang ada esai ada bagaimananya ada isian kah nah kalau dalam komputer best test itu ujiannya kayak kita ujian tampilan di layar kita cuma mengklik jawabannya saja kalaupun nanti ada isian berarti kita ketikkan jawabannya karena di laptop atau komputer kan ada keyboard ya kita bisa mengetikkan jawabannya menggunakan keyboard begitu nah bagaimana dengan aturan dalam atau persiapan komputer untuk peserta KSM tersebut nah ini bagian spesifikasi komputer CBT-nya adalah sebagai berikut yang pertama peserta tes harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 inch yang berfungsi dengan baik biasanya itu disediakan oleh sekolah ya jadi adik-adik tidak menyiapkan lagi yang kedua dilengkapi dengan web kamera jadi laptopnya sudah dilengkapi dengan web kamera atau kamera depan yang ketiga memiliki minimal 2 GB RAM dan memiliki minimal 10 GB storage menggunakan sistem operasi Windows 8.1 atau 10 dan untuk Windows 7 bisa dicoba terlebih dahulu jadi disarankan yang memiliki Windows di atas 8 ya kemudian memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps misalnya ini kita koneksikan kalau laptopnya atau di sekolahnya sudah ada Wi-Fi berarti gunakan Wi-Fi tapi kalau tidak ada biasanya kita menyediakan paket sendiri kita menggunakan hotspot dari handphone kemudian login dibuka pada hari pelaksanaan cara login peserta peserta login dengan nomor peserta dan tanggal lahir sesuai yang ada pada kartu ujian dan pastikan adik-adik sudah menerima kartu ujiannya dari pembimbing atau dari bapak nitia di sekolahnya biasanya kartu ujian itu sudah di print out jadi disana sudah tertulis nomor peserta adik-adik berapa dan tanggal lahir yang sesuai yang diketikan di dalam kartu ujian kemudian foto dengan kartu peserta peserta wajib mengambil foto wajah dengan kartu ujiannya sebelum mengikuti ujian nah nanti ketika adik-adik sudah masuk ke dalam layar laptopnya nanti ada disediakan space untuk klik tombol untuk meng-capture wajah kita jadi kita kayak selfie gitu di kamera laptop tersebut kemudian peserta mengunggah foto dengan klik tombol hijau ambil foto nah nanti di kamera CBT komputernya itu nanti tersedia tombol hijau untuk mengklik kemudian langsung mengunggah peserta dapat mengambil foto kembali jika ada gambar yang kurang sempurna peserta yang belum mengunggah foto awal tidak dapat memulai ujian jadi nanti di dalam itulah gunanya simulasi nanti disimulasi adik-adik akan dijelaskan oleh panitia yang ada di tingkat kabupaten atau kotanya masing-masing biasanya panitianya dari kemenak kota atau kabupaten tujuannya apa simulasi atau uji coba ini supaya pas hari H yaitu tanggal 8 9 atau 10 kita sudah lancar adik-adik itu sudah lancar melaksanakan ujiannya tidak gagap lagi ketika memasukkan nomor ujian memasukkan nomor peserta memasukkan tanggal lahir kemudian cara mencapture pas foto selfie-nya di kamera webcam jadi pas simulasi nanti diajarkan semuanya bagaimana cara menjawab memulai ujian sampai menjawab ujianan dan mengakhiri ujian kemudian bantuan jika terdapat pertanyaan maka peserta dapat menyampaikan melalui menu bantuan peserta memilih kategori pertanyaan dan melaporkan dengan klik tombol lapor peserta akan mendapatkan notifikasi jawaban saat pertanyaan sudah dijawab oleh panitia teguran apa yang tidak apa peserta harap mentaati peraturan peserta dapat ditegur oleh pengawas jika teridentifikasi melakukan pelanggaran karena kita ujiannya sudah ada web kamera berarti apapun tindak tandu adek-adek itu teramati lewat webcam kamera tadi oleh pengawas jadi siapa yang ada di kiri-kanan adek-adek berkomunikasi dengan orang dibalik laptop atau dibalik layar adek-adek itu ketahuan sama panitia ujiannya yang kedua peserta akan dicatar pada berita acara jika teridentifikasi melanggar peraturan dan akan gugur ke tahap selanjutnya jadi dipastikan pada saat ujian UKSM nanti adek-adek itu benar-benar steril dari orang-orang yang memberikan contekan atau apapun jadi jarak minimal berapa radius dari beberapa meter dari kiri atau samping kiri kanan adek-adek itu benar-benar harus steril depannya juga tidak boleh ada orang yang memberikan contekan jawaban dan di belakang pun juga harus steril jadi benar-benar terpantah oleh kamera pengawas yang ada di webcamnya adek-adek apa yang dilarang selama ujian peserta dilarang membuka browser aplikasi meeting aplikasi remote atau terkoneksi dengan layar tambahan jadi ketika adek-adek membuka aplikasi ujian itu layar penuh dengan aplikasi ujian jadi ketika adek-adek mencoba untuk membuka menu lain selain dari aplikasi ujian itu akan ketahuan yang kedua aplikasi tidak akan terbuka atau akan tertutup otomatis jika peserta mengakses browser aplikasi meeting aplikasi remote atau terkoneksi dengan layar tambahan jadi ketika adek-adek mencoba membuka laman google untuk mencari jawaban misalnya itu otomatis aplikasi ujian adek-adek langsung tidak bisa diakses lagi tidak akan bisa dibuka akan tertutup secara otomatis gitu maksudnya jadi itu beberapa panduan singkat mengenai aplikasi CBT yang akan adek-adek pakai nanti pada saat ujian KSM dan untuk simulasi nantinya semoga adek-adek semua harus mengikutinya dan semoga lancar dan paham betul pada saat simulasi sehingga mudah nanti pada saat ujian yang sebenarnya adek-adek itu udah mulai mantap dan ujiannya lancar oke adek-adek sekian dulu panduan atau penjelasan mengenai panduan aplikasi CBT semoga adek-adek semuanya pada saat ujian KSM nanti diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal kalian semua bisa melaju sampai ke tahap provinsi sampai tahap nasional dan membanggakan padrasah adek-adek sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh